bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait pernyataan abu janda saya bacakan dari media online news.onlineindo.tv dengan judul Ahmad Dhani disindir tak punya kontribusi untuk negara abu janda singapura tidak perlu butuh indonesia pentolong grup band dewas 19 Ahmad Dhani disindir tidak memiliki kontribusi bagi negara indonesia oleh pegiat media sosial permadi area yang akrab disapa abu janda abu janda mengungkapkan hal itu usai Ahmad Dhani membela Ustadz Abdul Somad atau UAS karena ditolak masuk ke singapura musisi dewas 19 Ahmad Dhani menganggap UAS sudah dipermalukan oleh pemerintah singapura selain itu Ahmad Dhani juga menghimbau kepada pendukung UAS tidak perlu untuk berkunjung ke singapura menurut saya semua pendukung atas santri Abdul Somad saya rasa kita tidak untuk datang ke singapura karena pemerintah singapura jelas mempermalukan Abdul Somad dan pemerintahan singapura berikan bahan kepada buser kita tidak pergi kita tidak pergi ke singapura babai ucap Ahmad Dhani hal tersebut direspon langsung oleh abu janda melalui akun instagram pribadinya abu janda menjelaskan bahwa negara singapura merupakan penyumbang devisa bagi indonesia singapura tidak perlu butuh indonesia kita orang indonesia yang butuh negara singapura ucap abu janda dikutip dari Ed Permadi Aktivis Sabtu 21 Mei 2022 abu janda menyendir bahwa Ahmad Dhani tidak memiliki kontribusi bagi negara kalau boleh saya tahu maaf Ahmad Dhani kontribusi negara untuk bangsa apa enggak ada kan tulis abu janda selain itu abu janda mempertegasi bahwa pemerintah singapura tidak keberatan jika tidak didatangi oleh pendukung UAS saya kira pemerintah singapura dengan senang hati jika tidak didatangi oleh pencerama radikal lagian buat apa datang kesini ngotor-ngotorin doang ungkapnya sebelumnya melalui akun media sosialnya UAS menulis dan membedarkan dirinya telah dideportasi oleh imigrasi singapura sebelum dideportasi UAS mengaku ditempatkan di sebuah ruangan berukuran satu kali dua meter UAS menceritakan kedatangannya bersama keluarga dan sahabatnya untuk pergi liburan ke Singapura dalam rangka libur inikah memang hari libur kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura ucap UAS setiwanya disana UAS merasa bingung kenapa dirinya ditolak ke Singapura dan petugas imigrasi disana pun tidak bisa menjelaskan alasannya Anda harus menjelaskan kepada komunitas mengapa negara kamu menelak kami mengapa pemerintah kamu kamu mengundi deportasi saya kenapa apakah karena teroris apakah karena ISIS apa bahwa narkoba itu mesti dijelaskan ungkapnya sumber berita artikel asli radar Tegal baik saudara-saudaraku disini saya ingatkan kepada Abu Janda ya menurut data yang ada sekitar 10 ribu triliun uang ada di Singapura ya jadi uang yang ada di Singapura itu sekitar 10 ribu triliun itu uang dari orang Indonesia yang disimpan disana nah makanya kenapa Presiden Jokowi memunculkan teks amnesti yaitu bebas pajak agar orang-orang Indonesia menarik uang kembali dari luar ke Indonesia dulu saya pernah menghitung itu bahwa jika seluruh warga negara Indonesia menarik uangnya dari Singapura itu kurang lebih 60% makanya yang terjadi adalah Singapura akan kolap pasti makanya kenapa Singapura mengemis ke Indonesia jadi pemikiran Abu Janda terbalik Singapura sangat butuh kita bukan kita butuh Singapura ingat itu ya kalau sekali lagi kalau orang-orang Indonesia menarik uangnya dari Singapura gelap kalang kabut Singapura makanya saya katakan kenapa Singapura itu tetap menjaga hubungan dengan Indonesia itu yang pertama yang kedua yang perlu diketahui Singapura terkenal sebagai broker mereka bisa menjual minyak gas pertanyaan saya dari mana sumber daya alam Singapura kalau bukan dari Indonesia yang kedua Singapura tidak memiliki air bersih selama ini air bersih dialiri dari Malaysia itu yang kedua kawan yang ketiga Singapura tidak punya pelabuhan dia harus sewa ke Indonesia maka dia beli pasir ke wilayah Sumatera untuk moncor itu yang ketiga yang keempat Singapura mendekati pemerintahan kita agar laut Selat Malaka yang dilalui bisa dilalui juga oleh Singapura saya mau tanya Bu Janda kalau kita lihat dari segi militer Singapura banyak pesawatnya yang canggih banyak kapal perannya banyak tentaranya tentaranya pertanyaannya Singapura yang sekecil itu di mana latihan tentaranya di mana disimpan pesawatnya di mana disimpan kapal-kapalnya dia simpan di negara tetangga dan dia bayar yang keempat kawan di atas pulau Batam sekarang masih dikendalikan oleh Singapura dan itu ada pemasukan coba bangsa Indonesia ini pelit coba bangsa Indonesia sama pertegas hentikan apa kedaulatan udara NKRI di Batam apa yang terjadi pesawat susah masuk ke Singapura ini saya buka kepada kalian kalau Indonesia mau tutup wilayah udara Batam Singapura akan susah kedatangan ya orang-orang masuk ke sana makanya Singapura mendekati Indonesia mendekati siapapun yang membuat Singapura adalah negara industri terbaik di Asia Tenggara itu Singapura jadi jangan angkat-angkat Singapura 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 tuh yang membuat Singapura besar itu orang Semarang orang Indonesia orang Semarang orang asli Indonesia orang Semarang jadi disini saya kepada sahabat orang Indonesia dan warga rakyat Indonesia dan warga negara Singapura kita jangan mau diadu domba seperti orang-orang yang Abu Janda ini sampai kapanpun Singapura butuh Indonesia dan sampai kapanpun Singapura dan Indonesia akan selalu bersahabat jadi jangan mau diadu domba seperti Abu Janda dan saya secara pribadi Abu Janda saya doakan panjang umur lancar rejeki dimurahkan rejekinya diberikan keselamatan walaupun saya tahu setelah saya upload video ini mayoritas pasti mengutuk Abu Janda nah itu urusan masing-masing ya kan kesimpulannya Singapura butuh Indonesia selamat hormat kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggalika Pancasila ideologi negara kita merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati